Intro Waktu itu awal tahun 2020 Aku menerima email dari Netflix Kami sedang mencari cerita yang diceritakan dari perspektif filmmaker perempuan Kamu ada gak ide-ide seperti apa yang bisa di pitch Dan di presentasikan ke kami Lalu aku memang ada script masih rough draft Yang sudah aku tulis sejak 2018 bersama Lukiku Swandi Yaitu tentang A World Without ini Jadi sebenarnya tidak lama aku bilang oh ada Aku ada tiga sebenarnya Salah satunya A World Without Terus akhirnya dia bilang bisa kapan kamu submit dan present Aku bilang ya anytime karena sebenarnya udah jadi Jadi terus Gayung Bersambut aku presentasikan tiga-tiganya Gak lama kemudian mereka meeting internal dan akhirnya mereka bilang Kita ini satu ya yang kayaknya Netflix sangat Netflix dan we love the idea is a world without Yaudah aku bilang oke thank you Jadi awalmu asalnya tuh begitu tapi sebenarnya dari ide cerita yang sudah kami kerjakan sejak 2018 Tapi memang belum tahu investornya siapa Pokoknya yang penting aku sama Luki yaudah Luk nulis-nulis aja yuk gitu kan kita emang hobi gitu Sehingga ini justru menjadikan aku sutradara yang lebih disiplin kali ya Karena biar gimana pun aku itu menganggap karir aku sebagai sutradara itu bukan hanya sekedar karir ya It's more than that It's my passion and it's my hobi gitu Jadi aku gak ngerasa lagi kerja kalau lagi nyutradarain karena emang hobinya itu gitu Sehingga kadang-kadang I take it for granted I took it for granted Karena ah ini emang gue hobi kok I enjoy it Jadi kadang-kadang aku suka melupakan sedikit kedisiplinan Misalnya contohnya desain lighting, desain kamera mau ditaruh dimana, floor plan, planning-planning itu ya Walaupun mungkin untuk sebagian orang yang udah sering kerja sama-sama aku Sering mikir sebelum pandemi aja dia udah disiplin, ini mau ditambah disiplinnya Tapi itu justru mengajari kita untuk lebih sering berkomunikasi antar sesama kru dengan pemain Dengan reading, rehearsal, mengolah karakter sampai semua apa namanya trauma-traumanya setiap cast tuh Aku kurek gitu Di saat bukan di set tetapi di saat prep sehingga mereka udah ready untuk show Kalau kata Sofia show, show gitu kan Jadi dan akunya juga ready gitu Jadi itu kayak intensif banget persiapannya Semua itu di planning, ditaruh di dalam sebuah Bible gitu Kayak ini loh floor plan, ini lokasi, ini desain A, desain B, kamar ali apa itu Semua sampai ke pojok-pojok isinya apa tuh udah kita plan sejak sebelum kita masuk ke set Sebelum kita hari H selamatan terus syuting It's kind of like humbling, grounding dan apa ya spiritual experience juga sih Karena menjaga keselamatan, kesehatan 120 orang di set Untuk aku pribadi itu sangat penting karena aku juga merasakan Membuild my career as director dari nol kan Tahun 94, nyampe Jakarta, pulang kuliah dari Amerika Bertahun-tahun gitu gak bisa jadi sutradara karena kamu orang Indonesia perempuan lo Bisanya cuma jadi astrada gitu Belum ada film Indonesia tahun 94 Jadi maksudnya aku merasakan menjadi Salina, Ulfah, Tara Walaupun itu umur aku gak 17 atau 16 ya gitu Tapi kan kita pernah muda jadi aku pernah ngerasain didiskriminasi, dikecilkan Semua itu mungkin membuat pengalaman itu apa yang quite traumatic at that time gitu ya Kayak ini gue terus ke depannya mau apa sih kan cita-cita gue bikin film Masa gue begini-begini aja kita belum tahu kan keadaan selanjutnya Indonesia mau reformasi Tahun 98 kita gak tahu gitu Jadi aku merasa bahwa penting gitu mewakili cerita perempuan Baik di depan kacanya ya diwakili oleh Sofia, oleh Tara Ulfa Salina, Bu Nani Itu kan mewakili karakter-karakter perempuan Begitu pula dengan Ali, dengan semuanya dunia yang kita kasih porsi yang setara lah kekuatan di depan layarnya gitu Tapi dibalik layar menurut aku khusus untuk film A World Without dan mungkin sebenarnya film-film lain yang memang protagonisnya perempuan itu penting Karena film itu bukan satu dimensi, ya kan film itu tiga dimensi, it's a three dimensional medium gitu Dimana kita melihat semuanya, kalau misalnya ternyata sutradaranya perempuan Terus sinematografernya sudah perempuan, tetapi misalnya wardrobe-nya pria yang mungkin susah mau diajak komunikasi bahwa ini harus empowering ya Bajunya Sofia harus empowering, they have to look powerful Bajunya cewek-cewek ini harus membuat terkungkung Mungkin akan susah karena dia gak pernah merasa terkungkung misalnya si kostum designer laki-lakinya Bukan susah tapi tidak mungkin, aku sering bekerja sama dengan kostum designer laki-laki juga gitu Tapi ini udah pandemi, waktu kita terbatas kita harus disiplin Oke aku maunya dengan perempuan-perempuan yang udah pernah aku kerja sebelumnya rata-rata sama mereka semua Tapi aku mau kumpulin nih tim yang aku anggap one of the best di bidangnya Ketika di tahun 2018, sosmed lagi rame-rame nya lah, lagi hits-hits nya lah semua Instagram, Twitter segala macem lah So many things that's happening in our real world yang dipromosikan di sosmed Sehingga aku ngeliat, aku riset dan aku diskusi itu sama Luki Dan begitu mudahnya anak-anak muda mengidolakan sosok-sosok yang gini, aku gini Dulu kan kita gak ada sosmed ya Luki, aku bilang aku lebih tua dari Luki kan Generasinya mungkin beda 10-12 tahun Tapi ketika aku mengidolakan John Lennon, aku bilang John Lennon itu udah ada lagunya dengan liriknya Imagine, dengan lirik segala macem gitu Yang bener-bener menyentuh hatiku, nah orang ini sebenernya bikin apa ya gitu Terus kok bisa orang mengikuti anak-anak muda langsung ngikutin lifestyle dan segala macemnya Dari karakter-karakter ini yang ada di sosial media, itu yang men-trigger aku Dan melihat bahwa akhirnya banyak juga yang memberikan gaya hidup yang sebenernya kurang adil bagi perempuan gitu Ketika kita udah bisa kasih warning ke diri kita sendiri, ini udah gak bener nih gitu Dan yang terakhir ketika kita bisa mengajak orang-orang yang kita sayangi untuk kita selamatkan bersama-sama gitu Gimana kita mau nyelamatin orang kalau kita belum yakin kan sama diri kita sendiri gitu ya Sebenernya kalau apa yang menjadi keresahan aku banyak banget yang dituangkan di World Without ini mungkin cuma kayak 10% dari keresahan aku Hidup itu kan seperti cycle berputar kayak roda berputar ya Buktinya ketika malam hari aku masih bisa tidur nyenyak dan besok paginya aku masih bisa bangun dengan bersyukur Eh masih bisa bangun nih aku dan hari ini aku punya banyak sekali hal-hal bermanfaat yang harus aku lakukan gitu Itu kan memberikan semangat gitu jadi menurut aku keresahannya tetap ada tapi semangatnya tetap ada Bagaimana kita membalancenya dan itulah balance yang ternyata tiga gadis muda ini bisa mendapatkannya gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya